What's up it's cool fans, welcome back to Time Out! Semoga lu nge-bet 10 racks on this game for the Lakers Gua kayak, wow, ternyata bener Tapi Lakers yang pernah jangan-jangan Tadi ada yang nge-bet juga soalnya di FanDuel Itu nge-betnya 10.000 dolar sih Jangan-jangan rondo, gitu yang nge-bet tadi untuk Lakers And man, he won lah, Mari doh dah, guys So, itu pure Lakers fans Dia percaya sama Lakers hari ini metal ngalahin Detroit Nah, kita akan bahas, kita tahu ada sesuatu yang seru banget Antara Aziz Stewart dan juga Lebron James Tapi sebelum itu gua bilang, pertama-tama sebagai fans dari Manchester United Legak banget weekend ini Setelah dibantai sama Watford Tapi untungnya Akhirnya Ole dipecat Semoga Ini akan menjadi permulaan yang bagus untuk M Karena M sangat ada di posisi 8 di EPL Tapi semoga gua yakin sih Kayaknya para fans M juga banyak yang bahagia ya Ole akhirnya keluar Semoga gantinya Ten Hag ataupun Zidane ataupun Pochettino Semoga tapi Yang ngegantiin Ole semoga bukan supir angkot lagi Semoga udah biasanya nyetir Ferrari nih Jadi itu adalah harapan gua sebagai fansnya Manchester United Now, kita akan pindah ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Naoval Fitrianto Dia bilang, gua kira Lebron bawa api kemenangan buat Lakers Ternyata bawa api unggun buat di Goa Hahaha Kita tahu main jokesnya Di time out itu selalu adalah Lakers fans itu sedang masuk Goa Gara-gara mereka kalah terus Dan This is menurut gua lucu banget sih Commentary dari Naoval Fitrianto So shout out to him Dan hari ini fansnya Lakers sudah boleh keluar sedikit Melihat alam Melihat cahaya-cahaya matahari di sana Karena hari ini Lakersnya mengalahkan Detroit Pistons Dengan skor 121-116 Tapi gua yakin memang semua orang Di grup Whatsapp, di IG kalian Di manapun itu Di tongkorongan kalian Semua pasti membahas tentang Insiden antara Lebron James dan Isaiah Stewart Tapi gua gak salah Si Scott Foster bilangnya Isaiah Thomas Kayaknya bukan Isaiah Stewart Terus lagi bikin announcement itu Itu kayaknya udah masa memori aja tuh Tapi Lebron hari ini nyikat Si Isaiah Stewart Lagi box out ya Pas lagi ada free throw tadi Sampai si Beastew Panggilannya Beastew Itu Sampai aku back Pelipisnya dan berdarah darah Itu gila banget sih Tapi kalo diliat dari replaynya Of course Lebron itu Pengen lepasin tangannya Si Isaiah Stewart Tapi kalo menurut gua ini Intentional Apa intentional Yang dilakukan sama Lebron Lebron tau banget sih Itu kalo dia Naikin sekutnya Ya jelas Semukanya si Stewart Akan kena sih Tapi emang Po Edy bilang Lebron is not a dirty player Lebron tadi coba minta maaf Setelah kejadian itu Tapi menurut gua Tetep Isaiah Dari salahnya Lebron sih During that situation Dan Leelbow Itu tajem juga ya Sampai ngocor Parah gitu Darahnya si Isaiah Stewart Jadi gua Wajar aja sih Gua wajar aja Gua jadi Isaiah Stewart Mungkin gua akan ngamuk Kayak gitu sih Ngeri men Udah kayak NFL running back Tadi ngamuk ya Gua ga pernah sih Liat pemain NBA Mau Coba Ngejar Ataupun ngajak orang berantem Pas segitunya sih Di lapangan So that was my first time Looking at that Gua ngeri sih I'm not gonna mess with Isaiah Stewart Lu liat aja badannya gitu Tapi Ya of course Yang mau serang adalah Lebron King James Yang punya NBA juga Yang ga mungkin bisa lah ya Wah lu harus ngeliat ini sih IG postnya Gilbert Arenas Attempted murder Wah itu ngakak banget ya Lu harus liat deh Dia bilang Wah lu salah banget sih Tadi mau coba attack Lebron Man you gonna play in Budapest Katanya si Gilbert Arenas Just pack your bags man Yeah If you guys have a chance Please check out his IG So funny Semoga kalian dapet jokesnya Tapi pasti Ya Lebron ga akan kesen tuh Lu liat aja Tadi pas udah kayak gitu aja Langsung Banyak orang yang jagain dia Even Deandre Decided to play defense Tapi main defensenya Bukan main basket deh Dia jagain bossnya Lebron James And yang gua ga ngerti Tapi tadi Westbrook Westbrook ngapain Was he scoring up Kayak udah mau ribut gitu Tadi sama si Isis Stewart Tapi lucu sih Rasul Westbrook juga sih Rasul Westbrook juga ga tau Kenapa tiba-tiba ikut-ikutan aja Tapi pasti Menurut gua Isis Stewart pasti akan Kena suspension Dari NBA I don't know how long Tapi kalo gua rasa Sampe Dread toilet Lawan Lakers Yang game berikutnya Maka minggu depan Kayaknya akan lawan Lakers lagi Tapi gua rasa NBA Akan memastikan Kayaknya kalo menurut gua ya Akan memastikan Stewart Gak akan berangkat Gak ke game nya itu sih Biar gak ketemu Lebron lagi season ini And Lebron tuh juga kena Flagrant 2 And ejected Tapi mungkin Dia akan dapet Satu game suspension I would say Si Lebron Tapi kecuali Tapi tergantung nih Om Adam Silver Berani ga nih Suspend Lebron nih Itu kan pertanyaannya ya Tapi Kalo gua tadi agak kesel juga sih Jujur gua agak kesel sih Ngeliat apa yang dilakukan sama Lebron Menurut gua tuh Unnecessary banget Dia harus begitu ke Isaiah Stewart Yaudah lah ya lagi box out gitu Biarinin aja lah tangannya Isaiah Stewart Kayak gitu sih Kok menurut gua sih Gak usah sampe bikin orang Beneran ya Terus kalo Ada video yang lucu Kalian kalo liat Itu dia udah so cool gitu Itu si Isaiah Stewart Masuk ke terowongannya Ke tunnelnya Ke tunnelnya Ke tunnelnya pemain gua gak tau Jadi mau coba kejar Lebron Ke lock room Atau kemana gua gak ngerti Tapi Tadi ngeri sih Asli gua Ngeliat si Isaiah Stewart sih Beneran kayak He was like possessed Or something Beneran pengen Nabrak si Lebron banget Abis itu sih So Semoga aja Emosinya Isaiah Stewart Sudah lebih tenang sih Sekarang ini ya And Tadi setelah Lebron keluar Of course AD and Russell Westbrook Langsung panas And took over the game Menurut gua Di kuartal keempat Pride sih Pride nya Carmelo Pride nya AD Pride nya Rush tuh keluar semua Sebenernya kayak Akan malu banget kok harus kalah Dari Detroit Pistons juga Russell Westbrook 15 poin Dan juga AD 12 poin di kuartal keempat Untuk bawa Lakers comeback Tapi gak salah Pas lagi Lebron di ejected itu Mereka lagi ketinggalan 12 poin Tadi yang paling gila sih Sisa 1 menit ya AD 2 kali block Si Kate Cunningham After that Russell Westbrook Setup si AD For an easy layup On the other end Dan itu yang bikin Lakers Hari ini bisa menang juga Tapi Gua ngerasa tadi Westbrook tuh mainnya lebih free ya Kalo gak ada Lebron Dan gua suka banget Westbrooknya Akhir-akhir itu Kebanyakan adalah Dia Bener main di transisi aja Main transisi He was just going downhill Dan menurut gua Kalo dia udah go downhill gitu Gak akan ada yang bisa nge-stop dia Jadi Gua harapin kedepannya Russell Westbrook akan lebih sadar sih Untuk main seperti itu sih Dan AD Of course hari ini complete game Dia seser dengan 30 poin 10 ribung 6 asis 5 blocks Dan juga 3 steals Dan Russell Westbrook hampir triple double Dengan 26 poin 10 asis Dan juga 9 ribu Dan Dwight Howard btw 2 kali 3 poin Hari ini Dan lumayan crucial menurut gua tadi 3 poinnya ya Dan Sayang banget sih Untuk Piston Menurut gue Kalah di game kali ini kan Mereka tadi udah unggul sampai 15 poin Tadi seinget gua Mereka unggul Jeremy Grant Jago banget hari ini 36 poin Lalu juga Kate Cunningham Mana Absinth dulu Yang bilang Kate Cunningham He's a boss Tulis dulu Di comment saya disini bawah Tapi pasti Triple double Youngest Detroit Pistons To ever do it 13 poin 10 rewans Dan juga 10 asis Tadi last playnya agak lawak sih Agak lawak banget tadi Last playnya si Detroit Pistons Gua ga ngerti kenapa Dia ngopernya ke dalem Terus si Hamindudial lu juga Pas posisinya ga bagus gitu Akhirnya boleh ke steal kan Mereka butuhnya 3 poin Harusnya cari Sedik B Atau Jeremy Grant Jadi gua Jeremy Grant tadi Atau Sedik Btr yang lagi inbound Salah hatunya lagi inbound Tapi Ya you gotta find your shooter sih Just a poor play sih Menurut gua digambar sama Coach Dwayne Casey Dari terakhir So itu dari Lakers on Detroit Pistons Karena kita pindah ke Chicago Bulls And New York Knicks Ini game yang sangat menarik banget Tadi karena very physical banget Gua suka matanya nonton game ini And Bulls berhasil melakukan revenge Karena Bulls itu sering kalah Dari Knicks akhir-akhir ini Dan mereka menang Dengan score 109-103 Gua ngeliat Julius Randle Ga tega banget men Dan hari ini asli Yang starter-nya Knicks Yang double didi Cuma dia doang Yang lainnya Starter-nya Knicks itu Cuma 25 poin Yang lain total ya Yang 4 lain Dan juga tembakannya 9 dari 32 Sedangkan Julius Randle 34 poin 13 dari 19 Dan juga 10 ribang Tapi Coach Billy Donovan Jeli banget Dia tadi sempet nyoba dulu Sebenernya Coba dulu si Alex Crusoe Awal-awal jaga Julius Randle Dan ternyata Ternyata Walaupun kecil gitu Dia kuat banget loh Nahan si Randle ya Di post up sama Randle pun Masih ditahan juga Masih Alex Crusoe gokil sih Apalagi dia Salah satu pemain yang paling kecil Dari lapangan Dan tadi tadi Ternyata juga sempet Si Alex Crusoe juga jaga Julius Randle Semua fansnya Bulls Masih hari ini seneng banget Melihat Kobe White Tadi di kuantar keempat Tiba-tiba doi wangi banget sih Dia ternyata mencetak 14 poin total Tapi 10 poinnya Dia cetak di kuantar keempat Kita tau Kobe White Barunya balik dari cedera Dia balik tuh Mungkin baru minggu lalu Jadi mungkin masih cari Ritmenya dia Masih cari conditioningnya dia juga Dan tembakannya masih jelek banget Kemarin ini Tapi Tadi di bawah kedua itu Menurut gue Si Bulls itu mencoba Cari dia Untuk bisa Agar shootnya dia tuh Dapet ritmennya Dan hey it works Dan menurut gue Dari game ini Akan memberikan Confident level Confident boost Yang luar biasa banget Untuk Kobe White Dan Bulls Bakal punya senjata Makin banyak nanti Dari benchnya Tadi si Zach Levin fun juga Triang We have a fucking squad Now So Mereka semangat banget sih Sekarang di Bulls ya Kobe White seperti gue bilang tadi 14 poin Dan seperti biasa Demand Rosen top corner Dengan 31 poin Dan Zach Levin selesai dengan 21 poin Bulls sekarang rekornya 12-5 Seri sama net For the best record In the Eastern Conference Tapi game kayak gini sih Menurut gue Menunjukkan bahwa Bulls itu memang A real contender gitu Bukan A fake contender Bukan kayak team yang Cuma jagonya akan sebentar aja Menurut gue Karena game kayak gini Susah loh menangnya Very physical Very ugly game Si Nyx pun juga membuat game ini Kayak bener keras banget Dan hey Mereka bisa bisa menang si Bulls Jadi menurut gue It shows the character Of the Bulls team sih And of course Update untuk Fusifish Hari ini udah keluar dari isolasi Jadi mungkin He will coming back very soon sih Untuk Bulls Bulls juga kangen juga sih Punya big man yang bagus ya Hehehe Tentanya apa ya Kau sama si Flight Wah gua belum nonton Flight Yang Gua main ga meratin Pas nonton Flight Jadi masih Jordan Poole 33 points Dan juga 83 points shot And Maple Jordan Hari ini 32 points Dan juga 6 threes Poole Ini nih Nyetak 33 points Hanya dengan 13 tembakan guys 13 shots The only other warrior Play that has done it before Was KD Ataupun juga Kevin Durant Steph hari ini chill ini ya 12 points 8 assists Steph hari ini cuma 1x 3 points Tapi yang lainnya 21 3 points Secara total Ngeri ga sih Warriors Steph mainnya jelek Ataupun boleh bilang Mainnya biasa banget sih Mas-mas biasa ini Hehehe Tapi Mereka masih dominate si Raptors hari ini Menunjukkan aja sih Seberapa deepnya Dan juga seberapa progressnya Pemain-pemain mudanya Warriors Untuk siap Contribute Apalagi yang tipas main Di post season ya And ini Warriors kemenangan kedelapan Secara beruntun Dan mereka ga pernah ketinggalan Sama sekali Di game kali ini Fancy Warriors Dub Nation Semua bisa extend lagi Dipucuk Masih Semoga makanannya Di sana masih cukup Minumannya yang hangat-hangat Masih banyak Dan jangan lupa Pake jaketnya Makin Banyak ya Karena makin dingin Kayak dipucuk sekarang ini ya Mereka rekornya 15-2 Hari ini dari Fancy Warriors Ada Chris Baca nama belakang Gua lupa mulu men Chris Kyoza I think Yang berkontribusi juga Hari ini Chris itu Ulang tahun Umur 26 tahun Hadiah ulang tahunnya Dari Steve Kerr Adalah Playing Time Dia Hari ini dapet 20 menit Karena kita tahu GP2 juga ga main Karena dia lagi recovery Dari Jadi dalam 20 menit ini Chris berhasil mencetak 11 poin Dia tidak menyianyakan Kesempatan Untuk show off Hari ini Dimana dia Mereka membuat Dan juga memanfaatkan Quick first step Untuk nyatak poin So Kalau Warriors Butuh emergency point guard Wah Gitar Sikyoza ini Bisa jadi salah satu Opsinya nanti Dan Ya dari Raptor Hari ini ada Pascal Siaka menjelaskan 21 poin Tapi 21 poin itu Diterapkan dengan susah patah Dan Draymond ya Karena Draymond jaga dia juga So Draymond played Great defense today Dan Steve Kerpun langsung Memberikan credit Kepada Draymond Sebagai the best Defensive player In the world Draymond I guess Took it personal Karena last season Dia kalah ya Ga dapet Defensive player of the year But Draymond has been playing Really really well juga Untuk Warriors Abis ini Warriors akan istirahat 2 hari Abis itu mereka akan Bermain lagi di Chase Center Untuk menghadapi Philadelphia 76ers I think they gonna win That one again ya Oke Berikutnya team Yang on fire juga Adalah Phoenix Suns Mereka menang 12 kali Secara beruntun Dozen Well straight games They won Mereka dominasi Nuggets hari ini Dengan score 26-97 Tidak ada kesulitan Sama sekali juga Danford juga masih Tanpa Jokic hari ini Cam Johnson Though Breakout game Dengan 22 poin Di Andre Aten 21 poin 86 rebound And Devin Booker Aficionite Dengan 17 poin Suns Second best record In the NBA 13-3 Rekordnya Hanya di belakangnya Warriors Suns tapi gila sih Dari quarter 1 Langsung 48 poin Hampir Gila sih Kalo gua cap sih They were on fire From the 3 point line Dia nembak apa aja Masuk tadi Quarter 1 And good luck to Denver Nuggets Kalo team udah on fire Kayak gitu Tapi Gua hari ini seneng banget Lihat si Cam Johnson Akhirnya breakout ya Kata tau Dia slow start banget This season Dan dia merupanya salah satu bagian Yang penting juga Untuk Runnya mereka ke final Yang setelah season So Lu tau lah ya Yang depannya PGA talker Gila Tapi pasti He was hitting shot He was running the break And he was attacking the rim Today Jadi ini adalah Cam Johnson Yang diperlukan sama Phoenix Suns Dan kalo mereka ingin menang championship Tahun ini Mereka butuh banget sih Kontribusi besar dari Cam Johnson season Ini Mereka besok akan lawan Spurs Harusnya juga akan menang sih Besok lawan Spurs Yang gue tunggu-tunggu itu tanggal 30 nanti Tukong salah Suns lawan Wars Man That's gonna be fun Yo Oke Berikutnya Berita dari NBA saja Luke Walton Akhirnya dipecat oleh Sacramento Kings Setelah mengulai season ini dengan score Eh dengan score lagi Dengan rekor 6 kali menang Dan 11 kali kalah Dan berada di posisi 12 Watson Conference It's about damn time Masa nunggu sampai ada fans yang muntah dulu Di pinggir lapangnya kemarin ini Baru dipecat Sampai trending men Kemarin Kasian sih Luke Walton Gue gak tega sih Sebutannya langsung Puke Walton Kemarin ini Ada yang bilang juga sih Kaget juga gue Baru sekarang ada fansnya Kings yang muntah Padahal udah kaget pernah masuk playoff gitu Hehehe Tapi ngakak-ngakasih sama Twitter-Twitter itu ya Ehm Oke Second main to Kings Udah 15 tahun Gak masuk ke playoff Ini merupakan pelatih Sepuluhnya mereka Sejak Rick Edelman Tapi kesejarah-sejarah Winning percentage Ini Mereka apa Luke Walton This may not bad Dia second best in history In history-nya Sacramento Kings Dia tuh winning percentage Second best Dan selama 10 pelatih ini Terakhir ini Dia paling bagus dia Recordnya Tapi memang Ya gak pernah menunjukkan hasilnya aja Untuk masuk ke playoff sih Untuk si Luke Walton Itu kenapa akhirnya harus diganti Jadi associate coach Alvin Gentry Akan menggantikan dia Dan Rico Hines Oh Rico Hines ini Yang biasa summer di LA Di UCLA Sering bikin runs Dia dipromote Kayaknya akan jadi assistant coach Sekarang ini Untuk Sacramento Kings Tapi sebenernya materinya Ya susah Bagus-bagus Engga sih Si Sacramento Kings Oke Of course dia ada cornerstone Yaitu Darren Fox Dan juga Tyler Tyris Halliburton And of course Richard Holmes Harrison Barnes I don't know Marvin Bagley Bakal jago gak ya Abis ini Semoga Marvin Bagley Abis ini jago sih Siapa tau dipake Alvin Gentry Tapi Masih agak susah sih Menurut gua timnya Komposisi timnya Ada Buddy Hilt Komposisi timnya Si Kings ini Bisa berkompetisi Ataupun juga Being competitive Di Washington Conference Mereka harus cari Pieces yang lain Menurut gua sih Walaupun memang Sebenernya Luke Walton Gua gak mau bilang Kings ketipu Luke Walton sebenernya jawa Gua juga waktu itu Wah Luke Walton kayak ngelatih oke banget Ya kita tau Atau Steve Kerr cedera Atau lagi operasi pinggang Itu Dia kan gantiin Steve Kerr tuh Itu recordnya 39 sama 4 Jadi Kings juga langsung Ini pasti tergiyur banget Kali itu Wuh Luke Walton jago tapi ternyata Kalo boleh liat Dia ngelatihnya kurang oke sih Defensinya Si Kings sih jelek sih menurut gua sih Selama dipikirkan sama dia Tapi Eh Kita liat ego Terus sih Luke Walton akan jadi Assistant Coach somewhere sih Nantinya Oke Sekarang kita masuk ke Prediksi Prediksi terakhir Main kita tuh Portland Minus 6 Lawan Philly Wah tegang gila Portland menangnya 7 poin Jadi ngepas banget So we won that one Ehm Hari ini di good prediksi pun Juga gua 2-1 ya Karena satu-satunya yang kalah adalah Bulls Gua pilihnya under 209 Tapi mereka lebih dari itu Tapi Phoenix Minus 8 Dan juga LAC Dallas Under 206 Lumayan nyaman lah Hari ini menangnya ya Jadi yang tertarik jangan lupa nih Untuk join member Yang prediction gang Untuk ngobrol-ngobrol sama kita Untuk memilih prediksi Untuk NBA game setiap harinya Ditunggu guys Oke Besok ada 10 pertandingan Ehm Belom cek-cek terlalu banyak banget sih Gua hari ini Tapi yang pasti gua suka besok Ehm Indiana lawan Bulls Ehm Bulls hari ini kayaknya capek lah ya Habis lawan Knicks Jadi kayak besok defense nya agak kendor lah Lalu juga Pacers Kayaknya gak main defense Tapi Pacers offense nya lagi oke Pacers kayaknya beberapa game terakhir ini Woh lagi wangi banget nih kayaknya Jadi besok Let's pick Bulls lawan Pacers Over 208 Hopefully That's gonna be good ya That's my pick Dan begitu kita masuk ke top shoes Lebron hari ini Ehm Debuts new Colorways For his Lebron 19 This is pretty fire colorways Duh Bisa matching sama jersey nya Lakers Ehm Hari ini gua mau kasih that Outfit nya JTA Ini keren juga sih Itu kaosnya kayaknya Nikomanion ya Dari Tokyo 2020 Ehm Dia meng-support Mantan Keymates nya Dan juga sepatu Jordan 4 nya Super dope Oke hari ini ke top place Dari game kemarin dulu nih Showing off nih Si Cat Windmill River Slam Dan juga Ant-Man Got Desmond Bain Lost with the step back And hit the 3 point shot Dan ini gila nih Ant-Man ini terbang sih Untuk nge-slam nya Banyak halis dari game ini ya Lalu berikutnya Of course Paul George Juga hari ini put Dwight Powell On a poster With this big hammer slam And Russell Westbrook Explodes to the rim And slam it on Hamidu Diallo Ini juga keren sih Russell Westbrook Oke Sekarang kita masuk ke Play of the day Play of the day gua akan memilih Anthony Davis Dengan 30 point 10 rebound 6 assist 5 block Dan yang pasti Menurut gua itu Complete game Tadi gua pengen melee Jordan Poole Tapi kayaknya Menurut gua Anthony Davis Lebih layak Untuk menjadi player of the day Karena dia juga Hari ini susah payah Membawa Lakers Untuk memenangkan game Mereka atas Detroit Pistons So Time out gang Gile 20 menit aja nih Videonya Gak berasa Kita sudah ada di ujung acara Once again Thank you so much For always supporting time out Setiap harinya Gila sih Time out yang kemarin Commentnya sampai 300 Mantep banget sih Semoga hari ini juga Commentnya bisa sampai 300 lagi So Time out gang Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I'll probably gonna see you guys again Tomorrow Peace out